Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum Newton gravitasi. Sebuah benda yang bermasa, masa benda, saya tulis di sini M kecil, 80 kg. Kemudian terletak di permukaan suatu bintang, masa bintang itu M besar, 5 x 10 pangkat 31 kg. Dan berdiameter, diameter itu adalah D, 50 x 10 pangkat 9 meter. Kita cari jari-jari, di sini ditanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, berarti F-nya, gaya gravitasinya. Di sini, jari-jarinya, R-nya adalah diameter dibagi dengan 2. Berarti 50 x 10 pangkat 9, di sini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 25 x 10 pangkat 9 dengan satuannya meter. Ini adalah jari-jarinya. Jari-jari di sini, R di sini, bisa juga jari-jari, bisa juga jarak. Di sini jarak antara benda dan bintang. Di sini, karena jari-jari pada bintang, itu adalah sama dengan jaraknya. Karena ilustrasi gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah bintang. Saya gambar bentuknya lingkaran, ini adalah bintang. Kemudian ini adalah pusat bintangnya. Bendanya terletak di permukaan bintangnya, di sebelah sini. Berarti jaraknya ini adalah sebesar R, atau jari-jari bintang. Berarti jarak dari pusat bintang ke bendanya, itu adalah sama dengan jari-jarinya. Kita bisa masukkan rumus F-nya. Gaya gravitasinya di sini adalah G, konstanta gravitasi umum. Dikali dengan M, di sini masa bintangnya. Dikali dengan M, masa bendanya dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat di sini, R-nya, tadi adalah jarak antara benda dan bintangnya. Berarti yang ditanya F, besarnya G, konstanta gravitasi umum, itu adalah 6,67 dikali dengan 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Kita masukkan 6,67 dikali dengan 10 pangkat min 11. Masa bintangnya 5 kali 10 pangkat 31. Dikali dengan M, masa bendanya 80, dibagi dengan R kuadrat. R-nya di sini dalam meter 25, dikali dengan 10 pangkat 9, dipangkatkan dengan 2. Jika kita hitung, berarti di sini F-nya sama dengan 6,67 dikali dengan 5, dikali dengan 80, dikali dengan 10 pangkat 20 per 625, dikali dengan 10 pangkat 18. F-nya sama dengan, kalian hitung, hasilnya di sini, hasil akhirnya adalah 426,88 dengan satuannya adalah Newton. Berarti gaya yang bekerja pada benda tersebut, 426,88 Newton. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.